Kasus positif rabies kembali muncul di Kabupaten Tabanan setelah seekor anjing yang dilepas liarkan pemiliknya menggigit seorang warga di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan. Atas kejadian tersebut, Dinas Pertanian Tabanan melalui bidang pertenakan dan kesehatan hewan telah menetapkan Desa Batungsel masuk zona merah rabies. Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Dr. Hewan Gede Eka Partariana mengungkapkan kasus gigitan tersebut terjadi pada 28 Maret lalu. Kini total ada 6 kasus gigitan rabies selama tahun 2023. Kasus gigitan rabies di Batungsel disebabkan oleh anjing yang dilepas liarkan oleh pemiliknya dan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Pihaknya telah menetapkan Batungsel sebagai zona merah rabies untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi salah satu daerah yang dipokuskan menjadi tujuan vaksinasi rabies sebagai upaya pencegahan. Zona merah juga ditetapkan untuk Desa Kebon Padangan, Desa Belimbing, Desa Pajahan, Kecamatan Pupuan, Desa Sudimare, Kecamatan Tabanan, dan Desa Antap, Kecamatan Slemadek. Vaksinasi rabies di Kabupaten Tabanan yang dimulai akhir Januari lalu hingga 3 April sudah mencapai 44,91 persen atau 27.891 ekor anjing. Populasi anjing berjumlah 62.104 ekor. Dari jumlah ini telah divaksinasi 27.737 ekor, sementara kucing telah divaksinasi 154 ekor, sedangkan vaksinasi rabies untuk monyet masih nihil. Di terangkannya, stok vaksin rabies di Tabanan masih tersisa 5.109 dosis, sekitar 2.000 sudah disalurkan ke masing-masing kecamatan, dan kurang lebih 3.000 masih berada di Kabupaten. Stok vaksin tersebut kemungkinan habis dimanfaatkan pada Mei mendatang. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tabanan, Dr. Iketud Nariana menyebutkan, korban gigitan anjing di Desa Batungsel sudah mendapat penanganan berupa pemberian VAR vaksin anti rabies. Menurutnya, untuk mencegah kasus rabies selain vaksinasi, juga penting tidak melepasliarkan hewan peliharaan atau harus dikandangkan. Untuk setiap kasus gigitan, langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci luka dengan sabun di air mengalir selama 10-15 menit, setelah itu baru ke puskesmas atau vaskes. Bisnis Bali melaporkan.